Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di info tanam channel di video kali ini menyajikan cara mengendalikan kutu tanaman yang dikhususkan pada tanaman dari video ini dibuat kutu tanaman sendiri sebenarnya jenisnya ada banyak mulai dari kutu perisai kutu tempurung, kutu putih kutu daun dan kutu kebul yang diantaranya ini pasti ada aja yang menyerang pada tanaman kita sekarang kita masuk lebih khusus ada kutu tanaman apa saja yang menyerang tanaman dari video ini yang pertama ada kutu kebul merupakan salah satu hama utama yang dapat menyerang tanaman palawija seperti cape, tomat, terong bahkan pada tanaman sayuran dan buah-buahan hama ini berkembang di balik daun secara berkelompok dan menyerang dengan cara menghisap cairan pada daun sehingga menyebabkan perkembangan tanaman menjadi terhambat yang kedua ada kutu putih kutu ini juga termasuk dalam kelompok serangga skala besar yang menjadi hama bagi tanaman mereka biasanya menempel pada daun dan batang tanaman terutama pada bagian yang masih muda mereka juga menyerang tanaman dengan cara menghisap sari tanaman melalui proposis mereka ini yang menjadikan kutu putih dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan tanaman dan mengganggu pertumbuhan serta perkembangan tanaman selanjutnya ada ambun celaga atau percak hitam pada permukaan daun sebenarnya ini bukan kutu melainkan jamur imbas dari adanya kutu tanaman yang mengeluarkan sekresi embun madu yang biasanya disukai semut yang merupakan media baik sebagai perkembangan jamur ini sekarang masuk ke cara menanggulanginya dengan bahan yang sederhana yuk ikuti dengan seksama disini aku siapin air panas kurang lebih 2 kali botol air minum kemasan 600 ml lalu masukkan tembakau dan diamkan selama kurang lebih 3 jam atau sampai kandungan tembakau larut dengan air yang ditandai dengan air berwarna kemerahan seperti ini lalu saring air tembakaunya yang kita butuhkan adalah cairanya yang nanti untuk bahan campur sebagai pestisi dan abadi pemilihan penggunaan tembakau untuk dijadikan sebagai pestisi dan abadi karena memiliki kandungan nikotin yang dapat digunakan mengendalikan beberapa jenis hama tanaman dan juga mempunyai karakter rasa pahit yang tidak disukai hama seperti trip, kutu kebul, apit, tungau, walang sangit, dan juga ulat sekarang masuk ke peracikan aku siapin 2 liter air sprayer tuang air saringan tembakau 5 tutup botol dan tambahkan 1 sendok makan sabun cuci piring aduk hingga rata dan pestisi dan abadi siap diaplikasikan ke tanaman yang terjangkit ya guys ini info penting terkait jadwal penyemprotan ya sobat penyemprotan pertama dilakukan hari pertama sore hari penyemprotan kedua hari kedua pagi hari sedangkan penyemprotan ketiga hari kedua sore hari minimal 3 kali penyemprotan ya guys sebagai pengendalian dengan jarak yang singkat ini dimaksudkan seminimal mungkin memberi ruang gerak hama kutu tanaman untuk refresh hasilnya lumayan efektif bisa dilihat setelah penyemprotan terakhir pada video ini ya sobat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini hasilnya setelah penyemprotan ketiga ya sobat terlihat kutu kebul saling berjatuhan mungkin terasa puyang gelisah tidak tahu arah akibat rasa pahit dan nikotin yang ditimbulkan pada tembakau bantu channel ini ya sobat dengan cara like, subscribe, di share juga kalau bermanfaat dan dari pekarangan rumah lanjut esok di video selanjutnya selamat menikmati